Halo noobkris123 lagi disini, dan yak, setelah sekian lama aku bermain Pokemon ya, khususnya Pokemon TCG dan Pokemon TCG Live tentunya, itu akhirnya aku sampai di rank tertinggi, yaitu Argus League gitu, kamu bisa lihat ini geser ke kanan gak ada rank barunya lagi, dan di video ini aku bakal kasih panduan tentang deck yang aku pakai secara dominan untuk push rank ya sampai ke Argus League, yaitu deck, Charizard EX, semua apalagi, tapi yang buatannya Tort Reklef yang dia mainin di AUIC 2024 gitu, nah, aku beritahu 3 alasan kenapa aku suka banget sama deck ini, karena ya pertama Pokemon utamanya Charizard gitu, ini adalah Pokemon terbaik yang ada di meta sekarang, terus yang kedua ini buatan deck buatan Tort Reklef, dimana itu adalah master trainer yang aku sukai sekali ya, banyak deck-deck buatannya dia tuh stabil gitu, bisa ngelakuin apa aja, dan yang ketiga, ini tuh deck yang dia pakai untuk juara satu di kompetisi AUIC gitu, tahun ini, dan AUIC itu lebih besar daripada regional, yaitu kompetisinya cakupannya satu benua Eropa gitu, jadi ini adalah deck terbaik di Eropa untuk sekarang hingga saat ini, jadi ya tanpa berlama-lama lagi, kita mulai langsung saja panduannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, apakah deck ini have to be friendly? Nah, dilihat dari 3 sisi, budget, performa, dan keuniversalan. Nah, kalau dari segi budget, deck ini tuh kartu-kartu utamanya udah banyak dikasih ya secara gratis gitu, karena Charizard dan evolusi-evolusi sebelumnya nih udah kamu dapet gratis gitu, Radiancar Resetnya kamu udah dapet gratis juga tahun ini, PGOTX-nya sebeserta PG-nya udah dikasih gratis juga, terus item-item utamanya kayak Buddy Poffin, terus habis itu Rare Candy, bola-bola ini, ball, next ball, sama ultra ball juga dikasih gratis, habis turutnya udah dikasih gratis juga, terus supporternya, supporter utamanya ya, kayak Arven, Boss, sama Iono, itu juga udah dikasih gratis juga, jadi paling kamu nombok dikit-dikit gitu. Nah, kalau dari segi performa, oh tidak usah tanya lagi, lihat ini, Arkes League, jadi tidak usah tanya lagi performanya gitu, sangat bisa dipakai rank dan push rank cepet ya. Lalu, untuk universal ya, sangat universal itu, Charizard tuh bisa dimainkan di deck api manapun gitu, karena dia tuh bisa jadi penyerang yang bagus sekali, dan juga support yang bagus sekali, berkat ability-nya gitu. Lalu untuk Pidgeot-nya ya, ini apalagi ini Pokemon support universal, ability-nya ini bisa dipakai di deck manapun gitu. Jadi, merangkum dari tiga sisi itu ya, deck ini sangat F2P friendly gitu. Kita masuk ke pembahasan kedua, gimana cara memainkan deck ini. Nah, simple-nya, itu kamu cuma perlu njadikan Charizard, sama Pidgeot EX itu secepat mungkin, karena ya, Charizard-nya penyerang utama di deck ini, dia punya serangan Burning Darkness, 180 base damage, lalu nambah 30, untuk tiap press card yang musuh ambil. Jadi, misalnya musuhmu tuh udah ngambil 5 press card, dari 6 press card-nya dia, jadi nambahnya 30x5, 150, jadi 330 totalnya. Jadi, itu udah bisa one hit knockout, one hit KO, apapun ya, di lead game. Jadi, iya, Charizard ini makin lead game, makin garang gitu, Pokemon-nya. Nah, lalu punya ability, Infernal Range, ketika kamu mengevolusikan stage sebelumnya, yaitu kayak Camillen ataupun Charmander, ke Charizard gitu, otomatis kamu bisa langsung aktifin ability ini, kamu tuh bisa nempelin sampai 3 basic energi api dari deckmu, langsung ke Pokemon sesukamu. Ya, kamu kebanyakan, tempelin ke dirimu sendiri ya, ke Charizard EX-nya ini diri sendiri, untuk melakukan serangan Burning Darkness gitu, jadi dia tuh kayak Pokemon mandiri gitu, dia gak perlu disupply energi dari Pokemon lain. Nah, lalu untuk Pidgeot-nya, ini tuh dibuat untuk apa? Buat full support ini, Pidgeot EX-nya, karena dengan ability quick search, dia tuh bisa nyari satu kartu apapun yang kamu butuhkan, dari deckmu, lalu kamu bawa langsung ke handmu untuk dipakai gitu. Jadi, ini Pokemon support yang super bagus gitu, dan, ini kasih tips ya, kamu bisa ngejajikan Pidgeot, dan cari Zed, itu di saat yang bersamaan gitu, dengan, kamu tuh punya, dua Rare Candy, sama satu Pidgeot, atau satu, Ultra Ball gitu kan, ya Ultra Ball buat nyari Pidgeot kan ya gitu, atau ya, dua Ultra Ball sama satu Rare Candy gitu, tapi dalam contoh ini, aku kasih contoh, dua Rare Candy sama satu Ultra Ball, atau satu Pidgeot gitu, nah, kamu jadikan dulu Pidgeot ya gitu, pakai Rare Candy, jadi Pidgeymu kamu evolusikan langsung ke Pidgeot dengan Rare Candy, lalu kan otomatis, Pidgeotmu tuh langsung bisa nyari, bisa nyari satu kartu apapun kan, dari ability-nya gitu, ya kamu tinggal pakai ability-nya untuk nyari, cari Zed, lalu ya kamu evolusikan Charmander-nya, dengan satu Rare Candy yang tersisa tadi, dengan Charizard yang udah kamu cari gitu, dan otomatis, karena Charizard itu evolusi, dia langsung bisa nempelin dua energi ke badannya sendiri, jadi otomatis kamu nggak perlu, takut nggak ada energi ya, terus ya kamu udah bisa nyerang gitu, jadi Charizardmu jadi, Pidgeotmu jadi gitu, di turn yang sama, dan ya sisanya tuh cuma buat support aja, kayak misalnya yang Charizardnya adalah attacker late game, yang sangat mematikan, terutama untuk segi Pokemon 1 Racer, karena dengan Combustion Blastnya, 250 damage, kamu bisa serang dengan satu energi api doang, ketika musuhmu itu sisa dua price card ya, jadi ini late game attacker yang sangat mematikan, lalu butuh pelindung bench pake Man of V, terus butuh pelindung dari Lost Boxnya, Sable Eye pake Jirachi gitu, taruh ke bench, butuh untuk selalu ada lima kartu, di hand minimal, pake ability-nya B-barrel, tinggal build B-barrelnya, lalu butuh untuk cari, satu supporter spesifik apapun, pake ability-nya Aluminium, lalu ketika di late game, eh ketika di early game, kartu modi hand itu miskin, bisa pake Rotom V, pake instant charge-nya, bisa ngedraw tiga kartu, tapi setelah kamu lakuin ability ini, termusul saya, atau kalau kamu maju kedua gitu, kamu tinggal pake Cleva gitu, dia bisa nyerang tanpa energi ya, serangannya ini bisa, bawa kartu dari deck ke hand, sampai kamu punya tujuh kartu, ini bagus sekali, untuk orang atau kita yang maju di turn kedua gitu, tapi ya, kamu maunya maju pertama, jangan maju kedua ya pake deck ini, ini kalau kepaksa aja, kalau maju turn kedua, pake Cleva gitu, jadi kartu-kartu di handmu aman gitu, bisa banyak, dan ya, gitu doang cara mainnya, masuk ke pembahasan berikutnya, gimana komposisi Pokemon di arena, nah, untuk early game, ya kamu buat 2 cara mandir ya, berarti nanti kan evolusi, jadi 2 cari Z gitu, selalu 2 minimal, jangan cuma 1, karena butuh 1 buat backup, lalu 1 Pidgeot ya, itu kamu harus buat juga dari awal, seperti yang bilang, sama 1 B-Barrell, nah B-Barrell ini, sebenarnya nggak harus, kamu selalu cari ya, untuk kamu build di awal game bener-bener, yang penting tuh Pidgeotnya, jadi jangan dibalik, jangan nge-buik B-Barrell dulu, baru Pidgeot, Pidgeot dulu baru, nanti kalau bisa B-Barrell, gitu, nah, sisanya itu free slot, ya free slot tuh dimasukin Pokemon apa, ya Pokemon-Pokemon yang sudah aku sebutkan, saat aku membahas cara main tadi, ya gitu, nah, lalu menuju lead game, kamu pakai Radiant Charizard sebagai penyerang di akhir ya, atau lead game attacker yang sakit banget, apalagi dia tuh cuma 1 Pricer, dia bisa nyerang 250 hanya dengan 1 energi api, ketika musuh tuh sisa 2 price card gitu, dan, kalau kamu mau pakai serangannya lebih cepat gitu, misalnya musuh masih sisa 3 price card, ya kamu tinggal build aja cari zat lagi kan, cari zat tuh kan, ketika kamu evolusi bisa pakai ability yang bisa nempelkan energi api, dari deck ke Pokemon apapun, kamu tinggal tempelin itu ke Radiant Charizard, otomatis Radiant Charizard punya lebih baik energi, dia bisa nyerang lebih awal ya, ketika musuh tuh masih sisa 3 price card gitu, dan ya, komposisi Pokemon-nya gitu aja, kita masuk ke pembahasan berikutnya, kamu jangan sampai buang Lost Vacuum ke Trash, nah, Lost Vacuum ini walaupun kita bawa cuma 1 copy gitu, tapi perannya sangat penting ya di deck ini, karena dengan Lost Vacuum, kamu bisa buang Stadium, ataupun tool lawan gitu ke Lost Zone, tapi utamanya kamu bakal membuang fokus buat membuang tool-nya ya, nah, itu penting banget, kenapa Lost Vacuum ini? karena sekarang tuh kita ada di meta yang tool itu sangat berperan, terutama karena adanya aspect gitu, karena aspect yang paling populer di meta sekarang, untuk dipakai di deck-deck di rank itu ada 3 ya, itu ada Prime Catcher, terus ada Maximum Belt, habis itu ada Hero Skip, nah, Maximum Belt dan Hero Skip itu kan tool, artinya kamu bisa buang ke Lost Vacuum, eh, kamu bisa buang ke Lost Zone dengan Lost Vacuum itu, dan ya, kalau kebuang di Lost Zone, otomatis nggak bisa di-recycle ya, karena bukan dibuang ke Trash, melainkan di Lost Zone, nggak bisa kamu ambil dengan cara apapun gitu, dan itu sangat penting banget, karena Maximum Belt itu bisa nambah damage 50, dari serangan Pokemon ke aktif, ke Pokemon musuh yang Pokemon X, Nah, cari satu kan Pokemon X kan ini, dia itu Pokemon X, terus habis itu Hero Skip nambah 100 HP, jadi ya otomatis Pokemon yang lawan makin tebal, dan itu tebal banget ya nambah 100 itu, jadi ya kalau kamu bisa buang itu pakai Lost Vacuum, itu akan sangat bagus, jadi jangan pernah buang Lost Vacuum itu ke Trash, mendingan kamu buang kayak Pokemon, habis itu kayak energi, atau bahkan supporter gitu, yang masih bisa di-recycle lagi, untuk dikembalikan ke deck ya, dari Trash, daripada kamu buang Lost Vacuum ini, itu adalah saranku terkait Prospect. Masuk ke pembahasan terakhir, Maksimalkan penggunaan dari Profesor Turo, dan Collab Stadium. Nah, kedua kartu ini, baik Collab Stadium dan Profesor Turo, itu sangat berguna, dan hubungannya apa? Itu hubungannya untuk membuang, Luminian dan Rotom yang berpotensi jadi beban di late game ya, karena kan Luminian sama Rotom, ini apalagi Luminian ya, bisa dibilang Pokemon yang umurnya sangat pendek gitu, di arena, kamu cuman pake Luminian kan kamu tempelin dari hand ke deck, eh dari hand ke bench, untuk pake ability-nya buat nyari X1, support apapun, habis itu tugasnya selesai gitu. Kalau Rotom, Rotom ini kan cuman dipake di turn pertama ke dua, buat nyari kartu ya, ngambil 3 kartu dari deck, pake ability-nya, ya kamu gak mungkin pake Pokemon ini terus gitu, karena kalau kamu pake ability-nya turn-nya selesai, yang artinya, di late game, ini jadi beban 2 Pokemon ini, dan kalau Luminian dan Rotom ini di KO gitu, dia tuh ngasih 2 press card, sementara Charizard yang HP-nya 330, kalau di KO itu juga ngasih 2 press card, kan rugi banget kamu, Pokemon yang HP-nya setipis ini gitu, dan gak ada gunanya di late game itu, mati terus ngasih 2 press card. Nah, untuk itu kamu bisa, kamu bisa, pake Profesor Turo yang pertama, dia punya efek, naruk 1 Pokemon dari play, dari arena ya berarti, balik ke handmu, jadi ya kamu tinggal tarik gitu, pake Profesor Turo, tarik Luminianmu, atau tarik Rotommu gitu, atau juga bisa pake Collapse Stadium, Collapse Stadium ini, mempersempit bench kita, yang awalnya 5 maksimal jadi 4, jadi, kamu penuhin aja Pokemon di arenamu gitu, maksimal 5 kan, kamu tempelin aja 5 Pokemon di arena, terus habis itu baru tempelin Collapse Stadium, otomatis benchmu jadi 4 kan, dari 5, kamu harus membuang 1 Pokemon ya, yang kamu buang itu, Luminian atau Rotomu yang ada di arena, ada di bench gitu, dan ya, pembahasannya sampai situ saja, langsung kita kasih contoh gameplaynya, di rank, yaitu rank Arches League. Kita masuk, di giliran kedua ya, dan ini Raiko, mungkin Lost Box, mungkin Miraydon juga, karena Miraydon tuh, juara satunya di Champions League loh ya, barusan ya aku juga gak tau, kenapa dek, Miraydon tuh bisa juara satu lagi gitu, jadi ya kita lihat aja, tapi, oh iya ini Lost Box ini, saya kelihatan ini, nah dia pake energi gelap, gak mungkin Miraydon ya, oke, so, karena di situasi yang begini, paling bagus sih, buat pake Rotom ya menurutku, walaupun kita maju ke 2, karena kita gak ada energi gitu, buat ngundurin caramander, buat pake Cleva ya disini, so ya, Rotom dulu, itu Tarabol simpen, karena kita pake Arven aja ya, buat mengguide, body povin kita, lalu taruh Forest Hill Stone, buat nanti dipake di Rotom, ini taruh caramander lagi sama, oke karena gak ada piji cadangan, aku takut piji yang ditarik, tapi yaudah kita taruh biduf aja, kalau gitu, dan, Ultra Ball simpen, ya, kita instant charge, caramander ku, kumpiran mati gitu, nice, dapet energi, dapet charminian, wuhh ini bagus banget ini kartunya, next turn udah pasti bisa nyerang ya, kita bahkan bisa jadiin, piji, eh pijot, sorry, pijot, dan caramander satu yang bersamaan gitu, dan ya, karena Raikou ini nyerang duluan, otomatis kan dia udah ngambil satu press card, otomatis di magenya cari Zaku nanti jadi 210, otomatis udah bisa wanit ke Raikou nya, oke, next ball, ini deck apa ya, ini dia, oke, karena ini, pake dark energy, kuasumsi kan dia main sama Roreng Moonyax ya, jadi ya, cukup hati-hati disitu ya tentunya, karena Roreng Moonyax tuh bisa langsung, menggebuk charizard, kita langsung mati gitu, pake gouging fire, waduh, dia commit ya, 3 komplit ya, tapi dia belum naruh kartu apapun ya, di low zone, jadi dia, gak mungkin pake supporter, selain chorus experiment disini, oke, dia tarik Mondora ikunya, itu adalah keputusan yang sangat bagus, kenapa? karena ya, kalau gak gitu mati kan, terus dia juga punya, dia perlu engine nya komplit, oke, dia skip, cukup turn nya sangat miskin aku bilang, nah ini jadiin dulu disini, kita pake, arven dulu, buat ngambil PG, eh pake rare candy kita ya, lalu ngambil choice, buat aja kita ambil duluan gitu, beri povin kita udah gak perlu, jadi kita bisa buang, beri povin sama charmandernya, gak apa kita buang dulu, karena kalau misalnya kita butuh, kita tinggal ambil balik, oke, PGOT cuma 1, berarti 1 PG sama 1 PGOT, ada di price card, oke, kita bisa taruh kombinasi ini ya, seperti yang aku bilang, set, set, kita iono dulu, oh gak sih aku udah pake arven lupa, quick search, ya quick search, cari search, cari search, oke, dan ya kita bisa pakai star alchemy, untuk nyari rare candy nya, ini yang aku bilang, kamu bisa melakukan kombo lainnya, kok ini, ini kombo lainnya, dari menjadikan PGOT, dan cari search, di saat yang bersamaan, makanya deck nya, tort ini enak gitu, jadi itu bisa kayak ngelakuin apa aja, nyari, nyari kartu aku nemu, sama deck ini, 1, 2, all in ya, all in, let's go, 1 disini, 2 nya buat, cari search, cari search, dan kita harus, kita ingat, cuma ada sisa 1 kartu ya, 1 kartu energi, tidak kita, dan, semoga, oke, PGOT, oke, next turn, karena dia cuma pakai, baru bisa, bisa pakai 1, kartu ya, di losun, jadi kemungkinan dia cuma, nyerang pakai kramoran, di next turn, dan ya, kalau dia nyerang pakai kramoran, langsung kugas saja, aku tarik langsung untuk raikunya, karena dengan, kita bisa langsung bandit keo raiku gitu, karena kan kita, bawa choice belt gitu, bentar, choice belt ini, bisa nambah 30 damage, ke pokemon v, jadi otomatis sudah 210, ini damage nya, ke raiku v nya, terus ya, kita otomatis margin nya, langsung jadi 36, kita semakin dekat dengan kemenangan, kalau lihat game, seperti biasa, kasih keradian cari risetnya, itu hanya penuh gitu, nggak apa-apa sih menurutku, setelah kuda jadi nih soalnya, oke, oke, dia naruh kompi lagi, iya sih, dia butuh banyak banget, kompi sama, chorus ya disini, berarti, tapi artinya dia itu, berarti ya, dia nggak nyerang pakai kramoran dong, kalau bench nya penuhinnya, iya sih, dan ya, dia kalau mau pakai Aaron Bandul, juga percuma, Aaron Bandul ini kan, memaksa kita untuk, nah ini, menukar pokemon, dia tinggal, waduh bentar, mikir dulu, kalau aku kasih pijot, takutnya diwandit ke, tapi aku ada pram catcher sih, yaudah aku kasih rotom aja lah, kita ada pram catcher, aku lupa sih, kita ada pram catcher, pakai aja pram catcher, ngapain pakai boss, kita simpan dulu energinya ya, jangan di otik gitu, biarin, pram catcher, mana pram catcher, nah ini pram catcher, kita tarik langsung, raikonya disitu, set, tarik disini, terus ya, kita iono, supaya, bench nya balik ke 6 lagi dia, ya aku harus mulai mikirin cara, untuk buang rotom sih disini, oke, kita udah bisa jadikan, cari izetnya, ini buang dulu ya, Roxanne, kita bisa kembaliin lagi kok, nanti pakai tim Yales itu, aku mau ngebit biberal gue nih soalnya, ya, tahan dulu, aku gak mau jadikan cari shot dulu, buat apa gitu, karena belum ada radian cari shot disini, oke nice, nah iya, kita evolusikan, ya, kita kasih satu energi kita, ke radian cari shot, ya, ya udah, udah perfect, build ini, next on tinggal pakai lab stadium, buat buang rotomnya, ini taruh sini aja, boom, mati, keadaan jadi 36, let's go, next on, kemungkinan dia pakai roaring moon, dia udah bisa pakai roaring moon, otomatis ya, cari saat gue bakal ke ko kan, gitu, terus gue serang sama cari shot, terus, red game, kasih ke radian cari shot, dah, beres masalah, karena roaring moon tuh, HPnya cuma 230, gitu, atau men, kalau dia pakai iron hands, juga 230, sama aja, tetap langsung bisa ke ko, sama combustion blastnya ini, oke, udah berapa, oke, dan 6, oke, oh, dia buang iron handsnya, di losun, oke, terkejut aku, ya, next on sih aku tinggal pakai itu ya, collab stadium gitu, aku bisa cari dari pijotku, atau kuiono dulu, baru ku, baru ku, kalau misalnya masih nggak nemu, baru pakai quick searchnya, ini kartunya lagi-lagi banyak, ini soalnya 10 ya, ini kemungkinan sih, dia pakai roaring moon ya, nggak mungkin dia punya cara lain gitu, kalau nggak pakai roaring moon, switch, ya switch, oke, ya, dia udah bisa pakai mirat skitsnya, udah-udah 8 price card disini, oke, ya, oh, kramoran, masa mau pakai kramoran, masih enggak lama banget, oke, satu energi, mundur ya ini otomatis, terus nyeram pakai kramoran, yaudah, mau dikemenangin, oke, nggak apa, kalaupun cari saat ku, di ko ini nggak masalah kok, kita udah unggul jauh, next on ya otomatis jadi 26 ya, situasinya gitu, ya, udah menang sih ini, ini aku terlalu jumlah gue ya, tapi bisa bilang udah menang ini, oh, ada profesor turun, oh, nggak sih, aku pakai collab saja, soalnya dengan begitu, kartunya musuh di base tuh, pas 4 gitu, dia nggak bisa naruh, dia semakin dikit, Pokemon yang bisa taruh, dia taruh di base yang dia, ini aku buang, rotomnya, terus ku Iono gitu, biar kartunya balik lagi, jadi 6, serup, 3, nice, hmm, jangan lupa biberal, oke, roh, roh, oke, kita belum perlu untuk, ngambil Pokemon atau energi, simpen aja dulu, bonindap, naswajku, boom, nah, cari setku, kemungkinan mati ya next, entah dia pakai, roaring moon nya, atau apa itu, nggak tahu gitu, kita lihat aja, tapi misalnya dia pakai roaring moon, ya otomatis tinggal ku gebuk, sama radian cari set, di nexternya udah menang, kita bahkan nggak perlu, pakai radian cari setnya, kita pakai cari set cadangan aja, karena kan dia udah ngambil 2 press kartu otomatis, serangan kita nambah 60, 240 itu udah, lebih dari cukup untuk, ngeka roaring moon ya, yang HP nya cuma 230, oke, oke, iya nih, mau nggak mau pasti dia cari, itu roaring moon nya dia, main trash belt nya tetep berguna gitu, walaupun sekarang tuh Pokemon V lagi dikit, karena populasi Pokemon V itu masih cukup banyak, kunci, kuncinya tadi kita tuh ada di, kunci kemenangan, eh kunci, kita bisa unggul sejauh ini tuh, waktu kita narik raikunya, kalau kita tadi nggak narik raikunya tuh, ya otomatis kita rugi gitu, oh oke, oke, dia, fokusin untuk main sebel, air disini, aku kurang tahu juga, kenapa dia, ngelakan hal itu, eh, oke, berarti kalau dia pakai sebel, ayah mungkin ya, tinggal aku pakai ciraji, ciraji kok ada di trash ya, kalau nggak salah, oh nggak sih, belum aku pakai, ya next-in aku bisa pakai loss, bisa pakai loss vacuum nya, untuk buang collab stadium, otomatis benchku jadi 5 lagi, taruh ciraji disitu, oke, oke, oke dia mau juga pakai mulat shuriken ya, oh wait wait wait, atau mungkin ini kyogre ya, kyogre ini juga mungkin nih, eh nggak sih kyogre udah kena rotasi, lupa kyogre udah kena rotasi, nggak mungkin, ini pasti bukan sahabat kyogre, oke frame catcher, dia tarik apa, tarik piji ya mungkin ya, mau apalagi gitu, kalau dia tarik, oh mungkin Bibarel juga bisa gitu, tapi ya kita ada Profesor Turo gitu, kita misalnya, dia jebak Bibarel lah, dia jebak Radian Cariset kita ya, pakai aja Profesor Turo, selesai kan, balikin lagi Radian Cariset nya gitu, nah tuh kan dia, ini di jebak ini kita tahu, tahu banget, oke, ya berarti, yang pasti, kita mau, Profesor Turo Radian Cariset, oke, nice, tarik mundur, nah ini mundur, saya kasih Cariset yang masih sehat aja, lalu, pakai ini, karena aku perlu buat, punya akses ke jiraji ya, nah ini, eh benar, bukan jiraji, sorry, kita bisa cari jirajinya, pakai povin ya, pakai lost vacuum nya aja dulu, lost vacuum, eh, kita bohong boss, kita nggak perlu, eh, buang povin aja, buang, club stadium, balik jadi 5, bench yang kita, panggil, jiraji kita, let's go, supaya sebelah itu, nggak bisa minda million damage, ke bench kita ya gitu, ini ada yang cari set, kukip aja, daripada dibawa maju lagi gitu, agak takut aku, karena Profesor Turuku tinggal satu gitu, takutnya nggak bisa ngambil, so ya, serang, ya bisa dibilang, kita udah menang ini, dia mau ke awal apapun, kita langsung bisa ke audit, next turn ya gitu, kalau dia nyerang pakai mulai surikan, itu nggak mati ya, kalau dia serang ke cari set, maupun ke pijotku gitu, oke di boss, oke, ya ini di jebak lagi, tapi ya, kita masih punya akses ke, Profesor Turukan, dengan cari pijot ini, kita lakukan hal yang sama gitu, oke, let's go, pijot lagi, cari itu, dan ya gamenya selesai, ya, dah, udah menang kita, so ya, nggak terlalu susah kan, gameplaynya ini, decknya nggak, pirauh susah, menengah lah levelnya deck ini, dan ya kita serang, set, kita serang, dan ya gamenya selesai, ya, jadi terima kasih, sudah menonton, semoga guide-nya ini, membantu kalian, jadi terima kasih, sudah menonton, dan, terima kasih utamanya, karena sudah mendengarkan,